Kita ke informasi lainnya, pengambilan gambar film When Love Calls From The Bottom Of Borneo yang bertujuan untuk promosi para wisata di tanah laut telah memasuki 7 hari proses produksi dan menyelesaikan lebih dari 50% scene dengan lokasi sekitar objek wisata di Tala. Menurut sutradara film, proses pengambilan gambar di beberapa titik di tanah laut berjalan sesuai rencana. Beginilah saat pengambilan beberapa adegan dari film When Love Calls From The Bottom Of Borneo yang mengambil lokasi syuting di kawasan objek wisata air terjun Bajuin, Desa Sungai Bakar. Penggalan film ini menceritakan Nara yang diperankan Bella Devita dan Rebecca Gilliar yang diperankan Angelica Amara, berada di lokasi diduga pesawat yang ditumpangi mantike terjatuh. Nara yang ingin mencelakai Becca justru terkena panah. Pengambilan penggalan film di sungai yang mengalir di kaki pegunungan itu memakan waktu sekitar 4 jam. Pengambilan gambar ini tidak luput dari perhatian warga sekitar. Mereka dengan antusias menyaksikan langsung prosesnya yang berlangsung Rabu tadi. Menurut warga yang ikut menonton pengambilan penggalan adegan itu, proses pembuatan film ternyata rumit. Mereka tidak menyangka kalau pengambilan satu adegan diperlukan berjam-jam. Menurut sutradara film, sampai hari ketujuh proses pengambilan gambar di beberapa titik di tanah laut berjalan sesuai rencana. Termasuk lokasi yang sangat mendukung saat akan dilakukan pengambilan gambar. Sampai sejauh ini, insya Allah masih sesuai. Walaupun memang ada secara teknis banyak yang harus kita buat atau kita tambahin beberapa shot. Karena memang masih banyak kebutuhan-kebutuhan shot kita. Ini separuh dari 14 hari, ini 7 hari. Ini masih, kita sudah dapat secara kuota mungkin memang 50%. Bottom of Borneo adalah sebuah kabupaten tanah laut yang berada di posisi paling bawah Pulau Kalimantan. Sedangkan film When Love Calls from the Bottom of Borneo merupakan film drama dengan setting alam di kabupaten ini termasuk objek-objek wisatanya. Film yang juga dibintangi Marcel Chandrawinata dan didukung Jamal Mirdat, Abun Hadi, serta beberapa pemain lokal ini bertujuan untuk promosi para wisata di tanah laut. Dari Tanah Laut, Julkifli Yunus, AI News melaporkan.